seluput kopi hitam mantap So ya guys, balik lagi di channel gue Lemonade Hari ini, sesuai dengan permintaan dari kalian Kita mau bikin Q&A So we're gonna make a Q&A I already have the question Gue udah punya beberapa pertanyaan Dan ya, gue mau bilang juga Karena ini pertanyaannya banyak banget Jadi gue bakal bikin beberapa part Jadi ini adalah part yang pertama Dan juga banyak banget yang pertanyaannya mirip-mirip Jadi maaf banget kalau misalnya pertanyaan dari kalian Nggak bisa gue jawab Karena pertanyaan kalian sudah diwakilkan oleh pertanyaan-pertanyaan lain Soalnya banyak banget yang pertanyaannya sama So langsung aja ke pertanyaan yang pertama Ini dari Rande 7 Rande FEE or F11 I don't know So dia bilang I just want to asking some question please Answer Well, since you say please We're gonna answer that What Pihla complete name and how to spell it So what's your complete name? Well, you guys spell it Jadi nama dia adalah Pihla Auri Matilda Peora Sari So I'm gonna spell it Pihla Pihla Auri Auri M-M-M-A-T-I-L-B-A Matilda S-M-M-A-T-I-L-B-A Matilda S-M-M-M-A-T-I-L-B-A Matilda P-I-U-R-A-R-A-S-A-R-I Pihla Auri Matilda Peurasari Berapa lama Pihla stay di Indonesia? Dan juga Pihla hidup di Indonesia sejak Oktober No November Oktober? Tidak, dari Oktober Jadi dia Pihla udah stay di Indonesia sekarang ini Dari Oktober sampai sekarang Jadi berapa bulan tuh? 7 bulan Rande juga nanya How long have you known Pihla? And I often see in some old videos And see was there It's all false So yeah Sebenernya gue udah kenal dia tuh dari 2018 Akhir Di November 2018 So I've known you since November 2018 So it's been one and half year So all your questions it's answer now So langsung aja pindah ke pertanyaan berikutnya Ini dari Yusandirid Apa yang spesial dari Pihla Yang gak dimiliki cewek lain Sehingga abang bisa cinta sama dia Thanks bang, sukses terus What makes Pihla spesial And what something about her That other girl doesn't have it? Wow Well First Pihla is friendly Pihla also Really nice Because other girls are not friendly Ya I mean You are like more friendly Super friendly And she have a good mind Dia punya pemikiran yang bagus Besides She's really annoying also Dan yang paling gue suka tuh Dia tuh orangnya nurut Gak neko-neko Gak minta macem-macem Dia tuh cuma pengen gue sayang sama dia aja sih Gitu aja Terjawab ya Siapa namanya? Yusandir Yusandir Of course that's good Pertanyaan berikutnya ini dari Joko Kentir Kentir means crazy Joko Kentir So Joko Kentir nanya Gimana pertama kali ketemu Apa chemistry satu sama lain yang didapet Sehingga bisa cukup dan jadian So what Joko Try to ask is How you guys meet And what kind of chemistry you got Until you guys be Boyfriend and girlfriend Well you want me to tell Ya I want to tell first So jadi ceritanya gini ya Ceritanya gini Jadi pada waktu itu Gue tuh lagi di salah satu bar di Bali Gue tuh udah ngobrol sama orang Dari Kanada Gue ngobrol sama orang Kanada tuh Gue udah ngobrol panjang lebar sama dia Udah Udah kenalan udah segala macam udah ngobrol Tapi karena gue waktu itu posisinya lagi Mau nyari temen Akhirnya Gue tinggalin lah cewe itu Dan cewe itu pun lagi Sama temennya juga Gue gak enak Kayak ngajak ngobrol terus kan Nah pindah bar Karena waktu itu barnya tutup Bar pertama tutup Akhirnya kita pindah bar Gue sama temen gue pindah bar Dan pas di bar yang kedua Gue ketemu dia Nah gue kira dia itu orang Kanada tadi Makanya gue langsung samperin dia Eh lo orang dari Kanada tadi ya Ingat gue gak Terus dia bilang enggak Gue bukan dari Kanada Gue dari Finland kata dia Terus gue kayak thanksin gitu kan Gue kayak malu gitu Enggak gue kayak ngotot gitu Enggak lo orang dari Kanada tadi Orang lo ngobrol sama gue gitu Kata dia enggak enggak Gue dari Finland Dan posisinya abis itu Dia lagi nyari-nyari pembuka botol Karena dia mau buka botol Beer temennya Dan akhirnya gue bantuin Buka botol Abis itu ya udah Gak ketemu lagi gitu Abis itu dia Joget sama temen-temennya Gue juga joget sama temen-temen gue Dan Pas lagi mau pulang Gue ketemu dia lagi nih Gue ketemu dia lagi nih Terus gue tanyakan Eh lo dari Finland tadi kan Iya kata dia Karena Motornya dia hilang Gue ngerasa iba Yaudah gue bantuin lah Gue bantuin cariin tuh Udah selama satu jam Gue muter-muter Disitu Muter-muter bareng mereka Mereka tuh bertiga Pihla Vera Sama Elisa Muter-muter Nyariin motornya Karena motornya hilang Akhirnya karena dia Gak bisa pulang Akhirnya gue anterin lah dia Elisa sama Vera Where Elisa dan Vera go? At that time And I went from the project Elisa sama Vera Pulang Pake gojek Nah gue anterin dia Sebelum gue anterin dia Kita makan dulu Kita berdua makan dulu Dia pertama kalinya Makan makanan lokal sama gue So this the first time you eat the local thing Ya well I had been in Indonesia For like 3 days Sebenernya gue gak ada pikiran macem-macem Sama dia sebenernya Karena Gue cuman nganterin doang Abis itu gue Pergi ke Denpasar Mendota Karena kita follow-followan di Instagram Akhirnya pada waktu itu Akhirnya Ya Sering ketemu Sering ngobrol Well Here we are Enak banget So pertanyaan yang ke Berapa nih Satu dua tiga Keempat Dari Aprilian Wingatono What's your job in Bali What's your job in Bali How you make your girlfriend in Bali What's bule behavior That you like or dislike And also same question Pauling Kule Tadinya gue kerjapan aja ya sebetulnya Gue dari barista Bartender Salesman Gue kerjapan aja lah Pokoknya yang penting Gue bisa hidup Dan Akhirnya Waktu itu Gue pacaran sama orang Australia Bukan pacaran sih Kayak deket gitu lah Sama orang Australia Cewek Australia ini Ngebuatin gue website Website Buat ngajarin orang bule Buat naik motor gitu Pada waktu itu Dia bayar sekitar 100 dollar Untuk buka website itu Karena Ya Saking carenya dia sama gue Jadi Dia bukain website Buat gue Dia ajarin ini Itu Dibuatin Trip Advisor Facebook page And everything So ya Jadi Gue sekarang itu Freelance Buat ngajarin orang bule Necmovlog Dan How you met Your girlfriend in Bali Gue udah Jelasin tadi Di Pertanian sebelumnya Jadi Ya Gak usah gue jawab What's bule behavior That You like Or dislike And also Some question for Behavior Okay What you like About Western people Western people They open mind Satu Dia Western people Who travel ya Ya not all Not all Karena kita Gak bisa Simpulin semuanya gitu Orang-orang yang suka traveling tuh Biasanya Pikirannya lebih Open Open mind Dia lebih punya wawasan Dia lebih Menghargai Suatu budaya Mereka lebih Gimana ya Lebih care lah Ya Pokoknya mereka tuh open mind Satu Kedua Apa ya Mereka jujur Kalo dia gak suka Dia bilang gak suka Kalo dia suka Dia bilang suka Jadi gak ada kayak Ngomong-ngomong di belakang tuh Kayak Jarang gitu And also Western people Less drama Less drama Less drama Forever Dia tuh Mereka tuh gak suka Drama yang gue bilang tadi Dia kalo bilang suka Ya suka Kalo dia gak bilang Kalo dia bilang gak suka Ya gak suka gitu Jadi gak ada drama Well So I think It's What I like about Local people Ya Uh Well This 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 may be mostly Balinese people Because I haven't been Anywhere else in Indonesia So I don't know If this includes All the people in Indonesia But I think Balinese people Are really Honest Also And they are like Really Welcoming And friendly And like really carefree Old Balinese is the best Yeah Old Balinese people are the best Jadi kita sering kayak Pagi-pagi itu ke Sawah gitu Dan orang-orang Kayak orang-orang tua di Bali Kayak senyum Terus kayak Pokoknya Gimana ya Kayak bahagia aja sih Mereka Apalagi Kita ngeliat senyum mereka Kayak When we When we saw they like smiling And then like Oh Yeah Like that's the thing I think in everywhere Except Finland When you See somebody Even though you don't know her You smile And you say hello That's really weird We don't know that in Finland Karena di negaranya dia Dia nggak terbiasa untuk senyum ke orang lain Jadi Ya Orang di sana mukanya bete-bete semua gitu Orangnya ya biar Kalau misalnya Lu nggak kenal Misalnya gua nggak kenal sama Wihla Ya lulu gua-gua Jadi gitu Kalau di Indonesia kan nggak Orang yang nggak kenal aja kita sapa kan Orang yang nggak kenal aja kita senyum ya Jadi itu beda banget Dan Itu salah satu yang bikin bule-bule tuh kayak suka sama orang-orang Bali Orang-orang Indonesia And The dislike The dislike ya Well Indonesian people are the most dramatic people ever It's like Very hard sometimes Lokal is very dramatic Like Nggak semuanya mungkin ya Cuman beberapa dari lokal Orang-orang lokal tuh menurut gua yang Apalagi gua lokal kan Orang-orang Indonesia tuh suka banget drama gitu And also One thing also They're really They're really thick-headed Like Lot of Indonesian people Guys For example They If you tell something They're like No I'm right I'm right They're like They always wanna be right They always wanna have the last word And Well Their ego Their ego is so big Yeah Even though like You don't know nothing You still have to act like Yeah I know everything Hmm That's yeah That's kinda not true though Pertanyaan berikutnya Ini dari Golovin Berbat Vinov Ini orang-orang Polandia deh Namanya kayak orang-orang Ukraina Pihla looks Like Billy Pihla looks like Billy Could you sing bad guy? Can you sing? All the bad guy All the bad guy Duh Pertanyaan yang berikutnya ya Ini dari Andreantama If in the future you have A chance to learn something What kind you want to learn? And why? Kalo misalnya kemungkinan gue bisa belajar lagi Dan Gue ada kesempatan untuk belajar lagi Gue pengen belajar coding Gue pengen belajar coding Gue pengen kuliah Tentang coding Or Marine biology But I'm not that smart So Maybe not for you I think coding I think coding is good Yeah Well I don't know There's really much I would learn But I think the most Variable Would love to learn Tahiti dance Tahiti dance Tahiti dance What is that? You need to google Okay So Langsung aja ke Pertanyaan Ke Berapa nih? Gua lupa Pertanyaan berikutnya Ini dari Aditya Kim Culture shop Apa aja saat datang ke Indonesia So what kind of culture shop You got from Indonesia? Well Not There's so many But I think the most Most Culture The difference is The traffic Not just in Indonesia But In all Asia All the Economy And the government And everything Is totally different Yeah It's corruption Kind of not safe Hmm Yeah It's safe But You can't trust So Jadi kata Pihla Culture shop di Indonesia Itu satu Masalah Traffic Masalah Lalu lintas Macetnya parah Kalinya begini Tidak cuma di Indonesia Di South East Asia Itu macet Dimana-mana Dan kedua Government Karena di Indonesia Katanya sangat korup Contohnya Dia kena tilang Itu sampai 5 kali Dan dia harus bayar Setiap Tilangannya Itu Dan yang ketiga Katanya Indonesia is not that Really safe But it's kind of Rangers also Bali 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 sangat aman Mungkin Daerah-daerah lain Yang Pihla udah sempet nonton Beberapa video Kayak Begal Dan segala macem Kayak Ya kayak gitulah Pertanyaan yang berikutnya Ini dari Yudigo1 Yudigo1 Question How much money Needed for Minimal living in Bali For both of you Thank you Sebenernya Hidup di Bali Itu murah banget Murah banget Kos-kosan tuh Murah banget Tergantung Lu mau tempat Yang kayak gimana gitu Kalau misalnya tempat Yang minimalis Dari 500 ribu Sampai 1 juta Itu banyak banget Dan untuk makanan Makanan disini juga Murah-murah banget Gue lebih Bisa jamin Makanan di Bali Lebih murah Daripada daerah-daerah lain Dari Jakarta Daerah-daerah besar lain gitu Cuman kalo misalnya Di Jogja itu Masih murah-murah Terus itu gue Ke Jogja Dan makanannya Lebih murah Di Jogja Cuman di Bali juga Murah banget gitu Lu bayangin Masih bungkus ada yang 5 ribu Kalo ini nasi Jingo Intinya Tergantung budget lu Tergantung Kehidupan lu Well I think Like you and me together Mungkin 10 million 10 million 10 million Including rent Which is 5 million So Jadi 5 juta Jadi intinya Pengeluaran kita sebulan Itu bisa 10 juta Perbulan Perbulan So guys That's all the question For part 1 Nantikan juga part-part berikutnya Gue masih banyak pertanyaan yang belum gue bahas disini Sampai ketemu di video berikutnya And don't forget to like Comment and Subscribe Subscribe And See you in next video Bye Bye Bye